Halo sahabat Lutfi CNL, jumpa lagi dengan saya Oke di kesempatan ini saya akan membuat video Terus hanya kemarin, jadi kemarin itu baru update nya Dan waktunya gak cukup, hari ini saya mau review tentang indukannya langsung Oke seperti biasa buat teman-teman yang belum kenal saya Silahkan di subscribe dulu channel saya, siapa tau bisa membantu perkembangan Juga jangan lupa dibantu share untuk mengembangkan dunia merpati pos yang ada di Indonesia ini Biar semakin maju dan semakin berkembang Jadi saya bikin video indukan ini atau review merpati pos indukan ini Bukan saya ahli katurangan atau bukan ahli anatomik Jadi di video ini kita belajar bareng bagaimana tentang sayap merpati pos Yang melahirkan juara pekalongan kelas terbi tahun lalu 2020 Terus bagaimana sapit atau bagaimana perawakan atau budi dan lain sebagainya Merpati pos yang menciptakan kemarin anaknya bisa pulang tercepat di kandang kami Dalam waktu sehari 730 km ditempuh dalam 12 jam teman-teman Dan nanti kita coba lihat-lihat dari induk jantannya dan induk betinanya Namun sebelum saya mengambil merpatinya teman-teman ya saya mau cerita dikit bahwa merpati ini adalah merpati stok Jadi stok kali stok itu bisa melahirkan juara Jadi merpati ini tidak terbang sama sekali Jadi buat teman-teman yang sering bertanya di Facebook atau bertanya di WA atau bertanya di Messenger Merpati stok bisa melahirkan juara enggak bang? Merpati stok bisa bagus enggak bang? Nah video ini semoga bisa menjawab teman-teman semua Oke kita ambil merpatinya yang jantan dulu Let's go Oke teman-teman ini merpati yang jantan sudah saya ambil Ini bukan jantannya teman-teman ya Jadi merpati ini yang melahirkan kemarin yang pulang tercepat dari Propolingo Dan merpati ini yang melahirkan suara satu pekalongan kelas derbi Nah ini merpati ini teman-teman ini masih dalam keadaan kondisi mabung Karena ini baru saya umbar habis lolok terakhir kemarin ya Kalau enggak salah itu bulan Februari sampai sekarang dia belum pulih Ini masih ada beberapa sayap yang didorong dan menyulam ekornya teman-teman Oke ini yang jantan ini bodinya lumayan gede teman-teman Dan warnanya blubar Terus untuk tahun kelahirannya merpati ini tahun kelahiran 2015 Jadi agak lumayan tua ya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Sudah 7 tahun teman-teman merpati ini teman-teman Kalau dari segi pegangan menurut saya ini pegangan merpati yang bisa dikatakan enak teman-teman Dan ini bisa dikatakan seperti kategori atau anatomi Masuk dalam kondisi merpati long piston Kita rabah dulu dari bagian sapit udangnya teman-teman Untuk sapit udangnya ini keras tapi agak sedikit longgar ya Mirip sama kemarin anaknya Terus untuk matanya Matanya ini kuningnya agak terlalu cerah dibanding anaknya Jadi ini kuning jagung banget ini teman-teman Matanya seperti ini Kalau kemarin anaknya agak ada warna kuning kemasan-masan Ini matanya kuningnya agak cerah teman-teman Terus untuk kepalanya seperti ini Jadi kepala merpati jantannya seperti ini teman-teman Pak yang kemarin saya review Yang pulang pertama kali provolingo dalam waktu sehari Untuk kepalanya seperti ini Hidungnya seperti ini paruhnya pendek Hidungnya agak ke merpati yang sudah tua teman-teman Atau merpati yang sering disebut merpati jadul Tapi kalau merpati jadul kayak gini Nanti kita bisa banyak yang bantah teman-teman Terus tadi sapit udang sudah Terus kepala sudah Terus kita lanjut ke pola sayapnya Bagaimana sih pola sayap merpati pos ini Tapi saya tadi sudah katakan bahwa merpati ini Masih dalam kondisi dorong bulu Jadi sayapnya belum pul Ini seperti ini teman-teman Tuh ya Di ujungnya masih jawat Terus masih berantakan lah Tapi kalau kita lihat dari sayapnya ini Bisa kita simpulkan bahwa merpati ini Memiliki sayap yang lurus-lurus dan Gede-gede dan rapat teman-teman ya Cuman ini masih dorong nih Belum full Itu tadi yang kiri kita coba lihat yang kanan Nah ini untuk yang kanan sama saja Masih jawat bagian ujung dan bagian tengah Sama saja gede-gede terus lurus-lurus dan rapat ya Kalau ini mah bunga sudah selesai ini pasti sayapnya bisa kita lihat lebih sempurna lagi Dan bisa kita lihat lebih bagus lagi teman-teman Oke sudah selesai yang jantan ya Matanya, kepalanya, sayapnya, dan sapit udangnya Saya kira cukup Kita lanjut ke betinanya Let's go Oke teman-teman ini yang betina sudah saya ambil Ini pasangan sejati dari merpati tadi yang jantan Dari merpati kedua ini bisa melahirkan merpati-merpati yang menurut saya bagus teman-teman ya Untuk warnanya merpati ini memiliki warna Megan gelap Yang kemarin sudah saya katakan Ini betinanya Warnanya Megan gelap seperti ini Oh ya Ini juga masih magung Belum top perform Atau belum fit total Kita araba dulu di bagian sapit udangnya teman-teman Dan dulu sapit udangnya ini sama Keras tapi tidak terlalu rapat Masih ada celah Sedikit ya Terus untuk mata Matanya ini mirip dengan anaknya Sebenarnya bukan mirip dengan anaknya ya Anaknya yang mirip sama indukannya teman-teman ya Jadi matanya seperti ini Kuling agak keemas-emasan Kalau tadi yang jantan itu Matanya mata jagung Matanya seperti ini Terus untuk penduk kepalanya Kepalanya seperti ini teman-teman Penduk parunya hitam pekat Ini parunya agak panjang Tidak seperti tadi yang jantan Kepalanya seperti ini Parunya juga seperti ini Terus hidungnya Ini juga bukan hidung Merpati yang kutih Hidungnya biasa saja Ini juga saya katakan Buat teman-teman Merpati ini tidak terbang sama sekali Jadi merpati ini Setok cuma ngawang Luang tidak lomba Setok kali setok ya Terus kita lanjut ke bagian sayapnya Sayap merpati ini seperti apa teman-teman ya Kita coba lihat teman-teman Nah itu seperti itu teman-teman Kalau dilihat sayap merpati ini Kecil-kecil Tapi dia lurus-lurus dan rapat ya Dan runcingnya Tajem-tajem ya Tidak bulat-bulat ya Ini sayapnya seperti ini Yang bagian kiri Kita coba lihat yang bagian kanan Tuh bagian kanan sama teman-teman ya Tajem-tajem ya Tidak tumpung-tumpung Juga sayapnya kecil-kecil Rapat-rapat Terus untuk masalah dari pegangan Untuk pegangan merpati ini Bisa dirasakan enak teman-teman ya Pegangannya empuk Dan ototnya enak dirasakan Kalau saya megang merpati ini teman-teman Terus untuk ukuran bodi Ukuran bodi merpati ini tidak terlalu gede Juga tidak terlalu kecil ya Cukuplah untuk kategori merpati pos Yang berjenis kelamin betina teman-teman Bodinya seperti ini Ideal untuk dijadikan sebagai hidupan Ini kalau dipegang kok bulunya pada rontok Ini masih kondisi makung seperti ini teman-teman Terus untuk tahun kelahirannya Merpati ini lahir tahun 2016 Jadi yang tadi 2015 Yang jantan Yang betina 2016 Jadi ini satu ilmu lagi Buat teman-teman Kalau mau mengkoppel merpati pos Yang tidak terbang Atau merpati pos yang setok Itu usahakan Umurnya di atas 2 tahun Atau umurnya 2 tahun Nah itu bisa melahirkan merpati Atau piek Atau anakan Atau atlet Insya Allah bisa bagus Kalau merpati setok Kok masih muda teman-teman Koppel Itu saya tidak yakin Merpatinya Atau anakannya bisa Bagus Oke teman-teman ini semua sudah ya Jadi tadi sudah kita lihat Dari sayapnya Kepalanya Terus matanya Terus sapit udanya Terus bentuk badannya Dan bodinya semua sudah Berarti video ini sudah berakhir Jadi tadi Indukan yang jantan Ini indukan betina Ini sepasang merpati pos Yang melahirkan Merpati yang juara pekalongan Dan melahirkan merpati yang kemarin Pulang tercepat dari Progolingo 730 km Oke saya akhiri video ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Tetap semangat Buat teman-teman yang masih Loba Tetap semangat Yang masih puasa Tetap Semangat Jangan lemes-lepesan Oke salam Sadofi dari saya Lutfi channel Bye-bye Terima kasih telah menonton